Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Bintal Kali ini Agalpedia kembali menyajikan kisah Tentang Abu Nawas Dengan judul Allah sedang apa sekarang Sebelumnya kita akan sajikan prolognya dulu Dalam ayat Al-Quran Surah Al-Zhariyyat ayat 56 Allah telah berfirman bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Dari ayat ini dapat diartikan bahwa Setiap kegiatan manusia Apapun bentuknya harus bernilai ibadah Agar apa yang kita kerjakan menjadi berkah Bagi kehidupan kita Namun Di dalam kehidupan Biasanya tidak berjalan mulus-mulus saja Ada berbagai rintangan Dan tantangan yang harus dihadapi Dalam setiap tantangan yang dihadapi Tak jarang dari kita mengalami kesulitan-kesulitan Yang membuat kita merasa jenuh menghadapinya Kita sebagai manusia Biasanya selalu berharap Agar hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan Kita pengennya hidup itu selalu penuh dengan kebahagiaan Namun Jika keinginan hidup yang penuh kebahagiaan tidak tercapai Maka kita akan merasa kesal dan cenderung jatuh pada sikap mengeluh Padahal ayat di atas tadi telah menjelaskan bahwa Apapun kegiatan manusia di dunia haruslah bernilai ibadah Termasuk dalam menghadapi kesulitan hidup dengan kesabaran Sebagai manusia Kita sering terjebak pada sikap egois yang tinggi Sehingga terkadang kita pernah Sehingga terkadang kita tidak pernah mampu memahami maksud dari setiap kesulitan yang terjadi Bahkan Apa yang kita lihat sebagai kebahagiaan hidup Sejatinya juga merupakan kegiatan yang bernilai ibadah Yakni bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang telah dicapai Tetapi sebagian kita terkadang lupa untuk bersyukur Kebahagiaan dan kesulitan Sejatinya merupakan bumbu-bumbu kehidupan Orang lain biasanya menyebutnya dengan roda kehidupan Hidup manusia memang selalu seperti roda yang berputar Naik, turun, berjaya, terpuruk, bahagia, dan setih Dan yang lain-lain Hari ini bisa jadi kita hidup dengan tinggi menjulang Sukses secara berkarir dan berlimpah materi Tetapi bisa saja di waktu yang lain Allah jika menghendaki, membalikan keadaannya Hari ini bisa saja seseorang mendadak tidak lagi punya kuasa Terjerembab pada hidup yang gelam dan lain sebagainya Sebagaimana dalam kisah Abu Nawas dan pertanyaan aneh baginda Raja Harun Arasid Suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun Arasid Ternyata tamu tersebut adalah para ulama Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara Dan di sela-sela waktu santainya Para ulama tersebut mendadak mendapat pertanyaan dari Sang Raja Adapun pertanyaan itu adalah Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendadak para ulama tersebut melontarkan balik dengan pertanyaan Apakah Sang Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun Arasid telah menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Namun Sang Raja tetap mempertanyakan Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun memandang satu sama lain Mereka tidak tahu harus menjawab apa Kemudian ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan Baginda Kemudian bertanya Mohon maaf Baginda Seharusnya Baginda tidak selayaknya mempertanyakan tersebut Karena hal tersebut Sama saja kita menyamakan zat Allah dengan manusia Jangan samakan zat Allah dengan manusia Raja pun menjawab Saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia Raja pun masih tetap penasaran Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lengang, sepi Dan beberapa saat Sang Raja teringat dengan sosok Abu Nawas Tak lama kemudian Abu Nawas pun dipanggil ke istana Dengan menyuruh para pengawal untuk segera menjemputnya Saat tiba di istana Terlihat beberapa ulama sedang berkumpul Baginda Raja tampak duduk berwibawa di singa sananya Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh Raja Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan Sang Raja Setelah menyapak para ulama yang terhormat Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna Tanpa bahasa-bahasa Sang Raja langsung bertanya Wahai Abu Nawas Saya ingin menguji kecerdasanmu Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Karena para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Abu Nawas pun menjawab Wahai Baginda Raja Beliau-beliau ini para ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi Sedangkan hamba hanya orang biasa Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya Namun jika Baginda berkenan Pertanyaan seperti apa yang ingin ditanyakan? Tadi saya bertanya pada ulama di sini Kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan itu Sejenak Abu Nawas pun terdiam Kemudian Abu Nawas menjawab Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja Tetapi ada syaratnya Apa syaratnya? Tanya Baginda Raja Syaratnya gampang Baginda Saya harus duduk di singa sana Baginda Raja Sedangkan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama Raja Harun Arasid pun memenuhi permintaan Abu Nawas tersebut Setelah menduduki singa sana Raja Harun Arasid Abu Nawas pun berkata Jadi ketika Abu Nawas sudah naik ke singa sana Dan duduk di sana Kemudian berkata lantang Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang Saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi Raja Dan harus Harun Arasid menjadi rakyat biasa Raja Harun Arasid pun terdiam Kalau istilah zaman sekarang speseless Atau tak bisa berkata-kata Atau terbengong-bengong Tiba-tiba Raja pun tertawa terbahak-bahak Masuk akal sekali jawabannya Wahai Abu Nawas Semua yang hadir pun Semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas Dari kisah yang digambarkan oleh percakapan dan pertanyaan Harun Arasid dengan Abu Nawas Setidaknya ada nilai yang bisa dipetik untuk diterapkan dalam menjalani setiap fase kehidupan Meski pertanyaan yang dilemparkan oleh Raja Harun Arasid tidak umum di telinga Tetapi justru dari pertanyaan itu kita dapat mengetahui Bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bagi Allah SWT Seperti yang telah dijelaskan di atas Mungkin hari ini kita bahagia Tetapi di lain waktu kita bisa saja mengalami kesulitan Hal demikian adalah kewajaran dalam hidup Yang Allah Maha Kuasa berikan agar manusia tetap berproses mencari hakikat kehidupan yang sesungguhnya Sebab setiap proses kehidupan jika dimainya dengan sungguh-sungguh juga merupakan nilai ibadah Termasuk ketika sedang mengalami kesulitan kita pun dianjurkan untuk bersabar Dan ketika sedang mengalami kebahagiaan kita dianjurkan untuk bersyukur Sebagai mana yang tertata dalam Quran Surat At-Tolak ayat 3 Yang artinya Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Hari ini kita mungkin sedang terburuk dalam hal ekonomi misalnya Tetapi dengan kesabaran kita dalam menjalani kehidupan mungkin saja suatu saat dengan cepat bisa berlimpah rezekinya Mungkin saja hari ini kita sedang mengalami kebahagiaan Tetapi karena kurang bersyukur atau jumawa atau sombong Bisa saja suatu saat mengalami keterburukan Demikian kisah Abu Nawas Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!